selamat sore salam otomotif kembali lagi dengan nibotmotor channel untuk tutorial kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para berada semua dimanapun anda berada yaitu tentang cara mengganti kampas ganda atau kampas otomatis dan kampas kopling pada tipe motornya motor Honda Supra X100 yang lama ya Honda Grand legenda supra pitnu itu sama Oke sebelum ke tutorialnya kita kita ucapan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langsung aja para berada semua ini kebetulan yang lagi kita garap adalah motornya Tito Supra X yang awas ya yang beringatnya itu hidup apa hitam jadi beringatnya blok silindernya kita mulai rakit dari tanpa sedang dan ini untuk kodenya di tipe Supra X100 atau kodenya di tipe B5 ya Nah disini jangan lupa disini ada yang namanya atau bisa seperti ini cara pasangnya seperti ini nah ini bagian ini masuk di bagian harinya nanti kalau misalkan para blader semua ketika kita pasangkan misalkan ini saya akan contohkan satu ya kita coba pasangkan ini posisinya rata ya jadi tidak timbul nah diusahakan untuk kampas tandanya itu timbul keluar sedikit ini kita akan akali dengan menggunakan yang namanya karet atau selang dengan masalah ini posisi ini kita dikasih tambahan selang ya kita coba kasih selang sini ini sangat jelas ini posisinya timbul nah diusahakan seperti ini eh paham ya dan selanjutnya untuk yang dua juga sama cara pemasangnya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati hai hai ah 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 tak ah 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 ya selamat menikmati cara siasatnya atau cara kita akalnya seperti ini kita tahan kita dorong kalau belum pas selanjutnya yang satunya juga sama kalau misalkan para brother semua di bagian ganjahannya itu terlalu tebal itu juga akan sangat mempengaruhi di bagian motornya akan hidup ketika masuk gigi maksudnya ini akan jalan langsung ya ketika masuk gigi karena di bagian ini terlalu tebal kan jalannya sayangnya kalau kita lihat ini pas ya coba nah ini pas oke bagus sekali ya ini juga bagus sekali ya oke setelah ini kita pasangkan ring untuk bagian fairnya terus disini ada satu ring satu dan klipung uji ini untuk meroncang ini seperti di sana hai 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 selamat menikmati sempurna air saya tidak 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 selamat menikmati 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 Di bagian ini itu ada yang namanya ring Berarti otomatis di bagian penutup ini Itu untuk tonjolannya agak tipis Jadi jangan sampai ketika ini tonjolan panjang Para brother semua Ini di bagian dalam ini dikasih ring Jadi posisinya nanti tidak akan ngopling ya seperti itu Oke paham ya Sekali lagi kita jelaskan Ketika para brother semua di bagian ini tidak ada ringnya Di rumah kampas kopling Kemudian kita cek di bagian tenjolan ini Apakah ini panjang atau pendek Nah kalau misalkan ini panjang berarti ini tidak menggunakan ring Nah kalau misalkan ini pendek ya Apa maksudnya kalau ini misalkan pendek Berarti di bagian rumah kampas kopling ini Itu menggunakan ring Terus untuk posisi ringnya itu posisi yang Tumpul di bagian dalam dan yang tajam di bagian luar Oke semoga dapat diperhatikan Nah untuk cara perakitannya di bagian ini Sekali lagi kita jelaskan ini Kita pasangkan Masih dulu untuk kampas koplingnya Kemudian ini kita pasangkan Terus plat kopling Nah di bagian plat kopling kita Arabah seperti ini Ini yang tajam yang tumpul Saya sukanya yang tumpul di bagian dalam ya Oke kemudian Kampas kopling yang kedua Terus plat kopling ini yang tumpul di bagian dalam Terus kita pasangkan ini Terus pasangkan kembali untuk plat koplingnya Yang tumpul di bagian luar Nah untuk yang terakhir para brother semua bebas Mau kita sejajarkan seperti ini Nah ini sejajar Ya paham ya Kita coba pasangkan dulu Nah ini sejajar posisinya Atau misalkan para brother semua mau dipisah satu Nah seperti ini Nah Ini enggak masalah Oke Ini misalkan dipisah satu nih Ini enggak masalah Oke paham ya Tapi ini enggak masuk nih Ini seharusnya harus masuk Ya Jadi posisinya misalkan mau disjajarin Atau kita pisah satu enggak masalah Seperti itu Nah ini masuk Ini pisah ya Jadi yang lebih bagus sih Enaknya disjajarin aja seperti ini Enggak paham ya Kemudian kita coba pasangkan untuk penutupnya Di bagian ini karena tidak ada ring Enak Karena ininya panjang ya Gendulannya panjang Ini posisinya bolak-balik Enggak masalah Bebas Untuk tipe Honda itu bebas ya Enak sekali Tidak Apa namanya Tidak ada yang ditopkan Ini enak Oke Jadi mau seperti ini bebas Misalkan kita coba Untuk penutupnya Di balik ya Ini misalkan Nah ini juga sama ya Jadi tidak ada masalah Seperti ini Oke paham ya Seperti itu Nah kemudian kita sekarang Akan coba rakipkan Atau kita pasangkan Ke bagian Crank case nya ya Ke bagian blok kanan Cara pemasangannya Seperti ini Nah ini loncengnya Posisinya hari pas Seperti ini Ini rumah kapas Kopling Dan kopling nya Ini kapas gandanya Kita siapkan Karena tidak bisa ya Kalau ini berpisah Seperti itu Oke Jangan lupa di bagian ini Ada bos Kita coba pasangannya Kalau misalkan bos yang ini Mau dipasang disini Bukan tidak masalah ya Misalkan seperti ini Kita pasang Pakai Dari daun Tidak masalah Oke Nanti untuk Pemasangan disini Nanti ketika Ini sebelum masuk Nah ini harus Posisinya seperti ini Ini kita tarik Ini ke arah sebelah Kiri sedikit Nah di bagian ini Yang paling ujung Gigi paling ujung Tarik sedikit Nah baru ini masuk Oke paham ya Jadi ini kita tarik dulu Baru ini masuk Nah kalau misalkan Di bagian gigi ini Yang tidak pakai ini Tidak masalah Jadi langsung dorong aja Seperti itu Oke jangan lupa ya Para brother semua Mohon untuk bantu Subscribenya Semoga channel ini bisa Bermanfaat ilmunya Bagi kita semua Oke kita coba Paskan Nah ini giginya Harus pas Ini gigi sekunder Ini gigi primer Besar dan kecil giginya Kita paskan ya Sambil digoyang Amankan Tidak usah terburu-buru Bersambil kita goyang aja Oke Nah ini belum masuk Sekali lagi Kita paskan ya Ini macet disini Ini para brother semua Bisa dilihat Ini bisa Belakangan nanti Untuk gigi Apa untuk Kampas ganda Atau kampas otomatisnya Sekarang kita fokus Ke bagian ini aja Oke kita coba Posisikan Nah ini kita tarik Seperti ini Ke arah sebelah kiri Baru ini masuk Kita tarik Nah kayak paham ya Seperti itu Tarik ke arah kiri Ini kita dorong Nah seperti itu Nah kalau misalkan Tidak Kita tarik Di bagian gigi ini Sebelum masuk ya Nanti motor ini Akan terdengar Seperti orang yang menangis Nah Gara-gara di bagian gigi Primer ini Atau gigi kecil Yang ada di Apa rumah kampas Ganda ini Tidak kita dorong Ke arah sebelah kiri Kita pasang seperti ini Nah Nah ini baru Didorong ya Nah ini dorong Paham ya Seperti itu Lagi kita coba Kita tarik Lalu masuk Sampai jumpa Putar ke arah belakang Nah ini harus enteng ya Kita coba Lawan arah ke depan Nah ini harus Keras Jadi posisinya melawan Nah kalau misalkan Para beladar semua Ketika pemasangan ini Ke arah belakang itu Keras Berarti pemasangan Adalah di bagian kapas ganda Ya paham ya Pemasangan pairnya Atau juga pemasangan Kapas ganda yang terlalu keluar Biasanya di ganjalannya Karena untuk Tadi mohon maaf Untuk rumah Kampas gandanya Ini rusak Oke jadi seperti itu Para beladar semua Cara memasang di bagian Kampas ganda Dan Kampas kopling Ya Untuk Tipe motor Honda Supra X12 Dari Oka Secara X100 Pegenda Grand Dan sejurusnya Kalau belum ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Kita belajar bersama Semoga bermanfaat Selamat siang Dan Salam otomotif Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih